Eric Ten Hag, selaku pelatih Manchester United, ungkapkan alasan mencadangkan Cristiano Ronaldo saat melawan Brighton and Huff Albion. Ia juga ungkapkan permasalahan yang dihadapi Manchester United sampai mengalami kekalahan di Liga Perdana Inggris. Dikutip dari bolasport.com, pertandingan Manchester United melawan Brighton and Huff Albion berlangsung pada 7 Agustus 2022 di Stadion Old Trafford Inggris. Dan Ronaldo baru turun ke lapangan dan bermain pada menit ke-53 untuk menggantikan Fred. Masuknya Ronaldo rupanya mampu membuat Manchester United terhindar dari kekalahan yang memalukan. Manchester United berhasil menipiskan jarak gol menjadi 1-2 atas Brighton and Huff Albion berkat gol bunuh diri Alexis McAllister. Usai laga, Eric Ten Hag ungkapkan alasannya mencadangkan sang mega bintang Ronaldo. Alasannya karena Cristiano Ronaldo baru 10 hari bergabung dalam latihan tim dan sangat singkat untuk bermain 90 menit. Sehingga hal tersebut merupakan alasan tidak menurunkan Ronaldo di awal pertandingan, melainkan menit ke-53. Selain ungkap alasan cadangkan Ronaldo, Ten Hag juga ungkap alasan Manchester United kalah. Ia berpikir itu merupakan awal yang baik, turun satu level, jatuh dalam kepercayaan diri, membuat kesalahan sendiri yang dapat dimanfaatkan lawan. Namun, ia juga berpikir bahwa Brighton and Huff Albion merupakan lawan yang bagus. Semua tahu ketika membuat kesalahan maka harus dihukum dan Manchester United harus dihukum untuk melawan tim yang bagus. Ten Hag memahami dalam pertandingan ada kekalahan, seharusnya Manchester United dapat melakukan yang lebih baik. Ia juga memahami bahwa itu semua tidak akan terjadi dalam satu malam dan terkadang Man United dapat bermain lebih baik dari pramusim. Menurut Ten Hag, Manchester United sedang mengalami masa yang buruk dan harus belajar dari pengalaman tersebut. Demikian informasi untuk Tribunewsport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!